Halo guys, saat ini kita lagi bersama adik kita OP Ini yang bisa dijadikan inspirasi kita untuk dunia usaha Walaupun umurnya masih belia, umurnya sekarang berapa ya? Bang? Mau 16 tahun Baru 16 tahun guys Umurnya baru 16 tahun tapi dia punya usaha yang penghasilannya jutaan rupiah tiap hari Nah, ini yang luar biasa, inspirasi baru 16 tahun Baru mau masuk 16 tahun ya? Iya, 15 tahun 15 tahun sudah punya usaha Nah, teman-teman mau tahu usahanya apa? Ya, coba kita tanya, apa OP usaha kegiatannya selain dari sekolah? Usahanya itu jualan kue, kumpi steak Oh, kumpi steak Terus gimana anunya? Jualan itu sistem penentu masih online Belum ada outletnya guys Belum ada outletnya, tapi penghasilannya? Boleh lah Boleh lah Boleh lah Iya, itu guys Kecil-kecil tapi sudah bisa menghasilkan Bagi ilmunya bagaimana PP itu bisa buka usaha Sampai kayak gini gitu Masih kecil sudah punya usaha sendiri Teman-teman juga pengen tahu biar bisa mengikuti PP bisa menghasilkan rupiah guys Bagi dong, gimana ceritanya awalnya waktu dulu Jadi awalnya tuh semenjak Corona kan itu udah libur setengah Terus tuh bosom kan di rumah gak tahu mau ngapain Terus tuh pada ngeliat orang-orang di jualan Abis tuh pikir juga pengen jualan Tapi bingung kan jualannya apa Terus ternyata Dulu kakak sempet Berlancis kek Tunggu-tunggu Kakaknya yang mana ya kakak? Kakaknya gimana gitu? Gimana maksudnya kakak itu? Larry Gisol Oh Larry Gisol ya Nah gimana kakaknya sekarang? Sekarang kakak saya lagi ada di Aussie Lagi saya kan studinya di sana Terus Gimana ceritanya bisa punya ide dari kakak? Terus kan saya ternyata dulu Dia pernah jualan cheesecake Terus tuh saya tanyain Kak ini kalau saya jualan cheesecake disini gimana ya? Terus dia bilang yaudah jual aja Terus dia ngasih beberapa bahannya gitu kan Resetnya ya? Ya resepnya Tapi sebelum kakaknya berangkat ke Australia Sempat diajarin ya gimana cara jual cheesecakenya? Ya sempet diajarin Dia sempet ngajarin Terus bilang Kalau kakak gak ada ini kan bisa bikin sendiri Rasanya gimana rasanya? Rasanya enak dong Emang Resepnya luar negeri loh ya Iya Terus Terus Gimana? Terus Jadi pas sudah dikasih resepnya Terus Saya coba resepnya Coba-cobain Terus dikembangin-kembangin Terus Sudah Sudah nanya-nanya Orang rumah Ini enak gak? Ini enak gak? Ini enak gak? Coba-coba keluarga dulu kan? Kirimin Enak gak? Enak ini bisa dijual Terus sudah Jadi saya jual deh Saya promosi di Instagram Oh di Instagram Terus Ano apa namanya? Tanggapan pasar gimana? Terhadap Cheesecake-nya si Ano Oke Selama tuh kayak Pertamanya Orang-orang bilang tuh Enak gitu Jarang nemuinnya di Samarindah yang kayak gini Karena biasanya Di Samarindah jual-jual kue kering gitu katanya Jarang ada yang cheesecake kayak gini yang share online juga Susah ya Iya Yang bisa menikmati Ini jarang sekali gitu ya Iya rasanya beda katanya Beda Luar negeri sih masalahnya ya Sombong amat Orang-orang kalau selalipun ya Terus Terus sudah Berkembang-berkembang terus Iya saya inovasi-inovasi terus Sampai sekarang Sampai sekarang ya Nah sekarang Yang Membuatnya Selain dari OPE Ada teman-teman Atau karyawan yang Enggak Luar negeri sendiri Luar negeri sendiri ya Wow luar biasa Berarti Extra nih ya Iya Ada sampai Subuh Baru tidur Baru keluar gata Nunggu kuenya Dingin dulu Karena kalau ditinggal tidur Bentar Di beku Order minimal per hari berapa Bisa minimal order per hari itu tuh 5 sampai 10 5 sampai 10 Dengan harga Satu kuenya tuh yang biasa 25 ribu Yang rasa orionya 28 ribu Oh luar biasa Hasilan yang Sangat Cukup Untuk Umur 16 tahun ya Belum Belum 16 tahun Baru 15 tahun Sudah menghasilkan Uang sendiri guys Lebih dari Uang takunya SMP Punya usaha Nah terus Cita-cita OPE sekarang Untuk mengembang usahanya Gimana Hasilnya tuh Pengen nanti Tahun depan Lincananya Punya Toko sendiri Oh punya Apa namanya Toko Nanti Di jalan Jalan Tidak Satu jam Tidak Cheesecake Nah ini owner Pemilik Cheesecake Sama Rinda Ini Cheesecake Ini rasa apa nih P Ini rasa Oreo Ini rasa Oreo Bukanya agak Sesak guys Wah Ini rasanya Bahannya apa nih Bahan-bahannya Banyak Cring cheese Cream Oreo Gila Kala yang ini Kala yang itu Ini rasa original Jadi gak ada cabaran apa-apa Keju aja Oh keju Iya Tebal keju Bawahnya Bawahnya ini biskuit Biskuit apa yang Biskuit Biskuit regal Oke regal Sayang kita Dulu sempat Next ya Kita buat tutorialnya Apa ya Kita ajarin Teman-teman Cara buat Cheesecake Yang mantap Ini resepnya Dari Australia Iya kan Iya Oke makasih Nanti kalau mau beli Silahkan Di bawah Ada Pesannya Gimana cara pesannya Langsung aja Di Instagram FTC SMF Nanti ditulis di bawah ya Langsung pesan di Instagram Di apa lagi WA Bisa Bisa WA Sama Facebook Gak ada Gak ada Instagram ya Guys Oke IG ya Terima kasih Kalau nggak itu Terang Malu dia Kan Itu kan yang lokal Aja kan Bahannya juga Paduk Bukan Gimana ya Gimana Lapa nih Banteng Soto kepal Itu udah Empat Bisa Sebenarnya Tidak 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 Jadi kamu Biasa juga Tapi kan Tidak Sama Dipakai Kan Iya Bisa dibabi Berapa kali Ya Tidak 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 Bagaimana Beda Rasanya Yang Ini Yang Ory Sama Sama Terima kasih telah menonton